Bagaimana etika berenang di kolam renang Atau hasil apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Sipat video ini Berenang dengan menggunakan baju renang akan membuat renang anak-anak menjadi lebih menyenangkan dan juga nyaman Usahakan anak-anak bisa berganti baju sendiri ya Belajar ganti baju sendiri Agar anak-anak bisa lebih mendiri Diupayakan anak-anak melakukan pemanasan dulu ya Untuk mengurangi resiko kram dan juga cedera di otak Teman-teman kalau sakit gak boleh berenang ya Sebelum pergi berenang sebaiknya kita cek kondisi anak dulu ya Jika anak sedang sakit atau usai sakit Sebaiknya kita kondisi dulu ya Bahkan jika anak sedang ada luka luar semisal lecet Sebaiknya jangan dulu ya Untuk kebaikan kita dan anak kita sendiri Karena dengan adanya luka luar akan membuat kita rentang terinfeksi penyakit dari luar Teman-teman jangan meludah di kolam berenang ya Ayo aku dulu lah Aku benar Kamu udah kan Kalau sedang berada di kolam berenang Gak boleh pipis, eek, bahkan meludah di kolam berenang ya Hal ini mengajarkan kepada anak disiplin Agar anak-anak bisa menjaga kebersihan Dimanapun anak berada Karena kebersihan sebagian dari iman Gak boleh pipis ya teman-teman Terus gak boleh ngeludah Harus di luar Harus keluar di kolam berenang Apalagi eek-eek juga gak boleh Harus keluar di kamar-kamar Beri waktu anak-anak sendiri ya Agar anak-anak bisa berteman dan berkenalan dengan teman baru mereka Jangan pakai pembers ya Karena bisa menyebabkan kuman baik untuk orang lain maupun diri sendiri Untuk diri sendiri bisa dibayangkan Bagaimana beban anak ketika pembers sudah penuh dan terisi air Dan pula bisa dibayangkan ketika pembers berisi kotoran Hmm meski kolam berenang sudah dikasih obat untuk mematikan bakteri Namun obat tersebut bekerja 1 jam untuk mengurangi bakteri Jadi bisa dibayangkan ya Apa yang akan terjadi 1 jam sebelum bakteri dimusnahkan oleh obat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Belum ke dalam Ya teman-teman Gak boleh makan di kolam berenang Harus makan di luar Harus keluar kolam Makan di kolam renang hanya akan membuat kolam renang kita kotor Jadi dahulukan makan di rumah sebelum berenang ya Agar anak-anak tidak masuk angin Minum dulu biar enggak haus Nah daripada ngasih makan di kolam renang dan membuat kolam kita renang kotor Lebih baik upaya karenasi minum anak ya setengah jam atau sejam sekali Beri anak kita minum terutama jika berenang di siang hari Agar anak-anak tidak dihidrasi Itulah hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika anak-anak berada di kolam renang umum Terima kasih ya bunda-bunda semuanya And happy swimming Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!